penulisan laporan hasil audit yang efektif. Nah, jadi di sini penulisan laporan hasil audit, terutama dalam hasil audit laporan keuangan, yang perlu kita lihat di sini adalah yang terkait dengan permasalahan dalam problematika oleh pemeriksa. Nah, problematika atau masalah yang dihadapi oleh pemeriksa biasanya meliputi adalah perencanaan yang tidak efektif, kemudian sering fokus ke diri sendiri, kemudian kurang mempertimbangkan perubahan, yang kemudian komunikasi sangat diperlukan, sehingga komunikasi yang efektif itu perlu. Nah, sehingga masalahnya adalah sering terjadi komunikasi yang tidak efektif. Serta kurang peduli dalam proses politis, dalam organisasi, lemah dalam negosiasi, dan kredibilitas. Terkadang kredibilitasnya luntur. Nah, ini problematika yang dihadapi oleh APIP. Nah, sehingga dalam perencanaan audit, untuk itu harus ada perencanaan audit yang baik. Jadi, perencanaan audit yang baik, yaitu berdasarkan pada resiko. Kemudian juga berdasarkan pada sumber input yang banyak. Kemudian juga dokumen teknologi, juga sangat diperlukan di dalam audit proses. Ya, kemudian fokus yang dilakukan oleh internal audit disini adalah memahami tujuan ya, memahami tujuan organisasi. Jadi, tujuan organisasi secara makro dan juga resiko industri. resiko industri yang dihadapi. Kemudian, mencari solusi. Solusi atas tujuan organisasi. Dan juga mencari manfaat atas solusi yang sudah dipertimbangkan dari sisi biaya. Nah, disini yang diperlukan oleh seorang auditor dalam lapor nasib auditnya ketika bertugas kemampuan adaptasi. Jadi, kemampuan adaptasi disini adalah kemampuan beradaptasi terkait dengan siklus perubahan dari rangka bisnis. Dalam hal ini meliputi perubahan dari apa ya, dari satu poin ke poin yang lain yang merupakan kemampuan dari audit. Jadi, kemampuan adaptasi diperlukan. Jadi, kalau mau disusun menjadi tesis ini ada yang berminat? Boleh-boleh aja ya. Jadi, silakan kalau ada yang mau berminat meneliti kira-kira problematika yang dihadapi oleh auditor apa saja. Ya, jadi faktor-faktor yang bisa kita ambil judul ya faktor-faktor problematika ya dalam penyusunan laporan hasil audit. Nah, jadi problematikanya berupa perencanaan tidak efektif X1 fokus diri sendiri X2 ya sampai pada 7 variable ini ya yang bisa dijadikan variable ya untuk diteliti. Nah, jadi ada yang berminat silakan ya terkait dengan penyusunan laporan hasil audit ya terkait dengan problematika yang dihadapi oleh aparatur pengawas internal pemerintah. Nah, ini ya. Jadi, fokus internal auditor ini harus ada ya. Kemudian dituntut kemampuan beradaptasi. Kemudian juga teknik penyajian. Nah, teknik penyajian di sini berfokus pada poin. Jadi, berfokus pada poin. kemudian juga mengembangkan kondisi yang ada. Kemudian juga membackup. Membackup dengan data. Artinya semuanya berdasarkan pada data. Kemudian juga harus memahami proses dalam organisasi. Mulai dari keputusan yang dibuat. Kemudian juga kesalahan yang diambil dari keputusan. kemudian juga siapa yang dalam hal ini pihak-pihak yang diuntungkan atau yang dirugikan terkait dengan keputusan. Nah, ini merupakan proses pada pemahaman proses organisasi. Kemudian juga yang dituntut kepada auditor itu adalah negosiasi yang efektif. Jadi, negosiasi yang efektif meliputi fokus pada akhir tujuan di mana kemudian juga memahami posisi kemudian juga membuat saran. Saran apa atas masalah yang didapatkan. Kemudian tidak melakukan kompromi atas isu-isu yang salah. Khususnya yang berhubungan dengan aspek moralitas. Kemudian juga terkait dengan praut atau juga terkait dengan etika. Jadi, di sini negosiasi yang efektif. Kemudian membangun kredibilitas juga diperlukan. Jadi, membuat pertimbangan kemudian juga mempilingkan sisi informasi yang ada. Kemudian juga tidak mendiskusikan hasil audit kecuali ketika orangnya memang tahu. Kemudian mempresentasikan isu. Isu-isu yang hanya secara personel. Kemudian juga opini-opini apa saja yang dibutuhkan terkait dengan verifikasi. Secara umum, konsep yang namanya laporan hasil audit atau laporan hasil pemeriksaan, ini merupakan laporan hasil pengawasan. Hasil laporan hasil pengawasan yang digunakan APIP untuk mengkomunikan hasil audit untuk pemantauan, untuk evaluasi, serta untuk pimpinan. Itu yang dikatakan dengan laporan hasil pengawasan. Ini kalau kita melihat gambaran laporan hasil pengawasan itu. Jadi laporan hasil pengawasan itu bukan hanya sekedar hasil, tetapi akan ada komunikasi, dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Sehingga kalau ada komunikasi kepada pihak yang berkepentingan, maka dampaknya berupa perbaikan, berupa perbaikan kinerja, dan juga perbaikan tata kelola. Ini esensi yang namanya esensi dari laporan hasil pengawasan. Ini juga kalau mau diteliti menjadi fesis adik-adik sekalian boleh. Jadi boleh kita ambil judul terkait dengan manfaat laporan hasil pengawasan atau juga siklus laporan hasil pengawasan. Ini bisa dijadikan variable. Variable-nya hasil pengawasan misalnya sebagai X. Kemudian media komunikasi sebagai Z1. Kemudian pihak yang berkepentingan sebagai Z2. Sedangkan Y-nya adalah kinerja. Jadi hasil pengawasan banyak maka kinerja meningkat. Atau hasil pengawasan dikit kinerja juga meningkat. Jadi ini boleh dijadikan variable dan diuji kalau mau nanti nyusun tesis dan tesisnya pingin judulnya beda dengan yang lain. Silahkan ini mau diambil jadi model. Belum ada yang meneliti. Kira-kira ada yang berminat mau ambil judul audit? Ada? Bukan ini Pak audit ini bidang tugas yang ini Pak kalau kita di pemerintahan jadi bisa kalaupun ini berminat maka bisa dijadikan variable artinya judul ini memang masih orisinil jarang orang yang menggunakan judul ini sebagai judul penelitian nah ini saya kira bagi yang ingin ini ya bagi yang ingin mendapatkan judul yang baru terkait dengan audit keuangan negara nah audit keuangan negara ini bisa dijadikan model tesisnya Pak Ibu dan ini kita lihat fungsi laporan hasil pemeriksaan jadi sebagai alat komunikasi kemudian dokumen pertanggung jawaban kemudian juga sebagai alat bukti dan alat tindak lanjut dengan memperhatikan isinya LHP berupa tempat isinya tempat waktunya tempat sajinya dan juga tempat alamatnya nah ini pun juga bisa dijadikan variable kalau Bapak Ibu minat dalam tesisnya kira-kira kriteria kriteria laporan hasil pemeriksa faktor-faktor kualitas laporan hasil pemeriksaan apa saja isi X1 yang kedua tepat waktu yang ketiga tepat saji yang keempat tepat alamat nah itu ya dijadikan variable bisa juga ya kalau ada yang mau berminat menjelitinya nah tujuan LHP ini ya itu tadi alat komunikasi kemudian alat meyakinkan kemudian menghasilkan nah itu nah kualitas LHP meliputi kualitasnya harus langsung ya kan harus ringkas kemudian tepat kemudian meyakinkan kemudian sifatnya konstruktif atau membangun kemudian berorientasi pada hasil ya kemudian menarik dan juga tepat waktu nah kemudian dalam proses penyusunan laporan hasil pengawasan nah ini juga kalau mau dijadikan variable bisa juga ya dijadikan tesis faktor-faktor apa yang menentukan yang faktor-faktor apa yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan laporan hasil pengawasan nah jadi faktornya bisa berupa disusun oleh ketua tim kemudian ada proses review ya kemudian ada apa ya persetujuan nah jadi tiga variable ini bisa dijadikan variable untuk faktor-faktor yang menentukan proses penyusunan laporan hasil pengawasan kalau mau diteriti silahkan kemudian isi dari bentuk LHP itu dipengaruhi oleh jenis kegiatan pengawasan kegiatan yang diawasi judit kerja serta priori pengawasan jadi tidak harus ragam kemudian yang umum berlaku kaedah penggunaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman pembentukan istilah kemudian menggunakan kamus besar bahasa Indonesia kemudian tata bahasa baku bahasa Indonesia kemudian untuk peraturan atau juga standar pedoman pelaporannya apa saja jadi untuk audit kinerja ada pedoman nanti silahkan cari pedoman yang terbaru audit investigatif juga ada pedoman pedoman SPKN audit komprehensif juga ada pedoman audit atas laporan keuangan juga ada pedoman review laporan keuangan juga ada pedoman standarnya evaluasi kinerja perusahaan juga ada pedoman monitoring dan evaluasi ada pedoman pengawasan juga ada pedoman nah ini pun juga kalau mau dijadikan tesis bisa juga jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil judul ya apa ya terkait dengan landasan hukum ya faktor faktor yang mempengaruhi ya kepatuhan atas standar audit kinerja faktor faktor yang mempengaruhi kualitas audit laporan keuangan pemerintah faktor faktor yang mempengaruhi review laporan keuangan ada standarnya ya standarnya itu jadikan variable faktor faktor yang mempengaruhi evaluasi kinerja perusahaan evaluasi lakif kalau enggak ada sekarang sakit faktor faktor yang mempengaruhi monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut nah itu juga bisa dijadikan variable ya pengawasan lainnya nah ini juga bisa dijadikan variable ya kira-kira ada enggak yang mau berminat untuk meneliti ini Bapak Ibu adik-adik sekalian silahkan ada yang mau menanggapi nah ini apa ya popik-popik baru ini kalau ada yang mau menulis tesis ya silahkan nanti videonya ini diputar kembali ya untuk dapat judul baru ya sangat bagus judulnya ya asal mau dikerjakan secara sungguh-sungguh silahkan ya untuk jadikan tesis jadi nanti udah siap proposal lah ya kalau mau nanti setelah perkulian ini dan nantinya apa kita perkulian kita UAS-nya saya dalam bentuk paper ya jadi nanti dalam bentuk paper kita menghasilkan paper misalnya faktor-faktor mempengaruhi audit kinerja tulislah tulisannya dan nanti kita terbitkan di jurnal jadi perkulian ini ada outcome-nya sesuai dengan tujuan dari rencana perkuliannya jadi case-based atau juga project-based mungkin ada yang mau menanggapi silahkan cukup ya Bapak Ibu nah jadi arti penting laporan audit itu bagi auditor artinya disini pentingnya dari sisi auditor dari sisi manajemen dan dari sisi lainnya jadi memang laporan audit itu banyak dimensinya jadi dimensinya kepada manajemen ada dimensinya kepada pihak lain juga ada kemudian laporan ini harus penting harus berguna jadi bukan hanya sekedar memenuhi tugas tapi ada arti lainnya kemudian syarat dan permasalahan laporan syarat laporan berlaku umum dibuat tertulis dibuat segera dan memuat ruang lingkung nah kalau dibuat secara tertulis dapat disampaikan kepada pimpinan di semua tingkat unit yang diaudit kemudian ada pertimbangan kemudian ada pihak yang berkepentingan ada tanggung jawab auditor dan ada pembuktian kemudian syarat permasalahan yang lainnya syarat dan permasalahan laporan dibuat segera kriterianya jadi dibuat segera disini ya penting ya bagi auditis sehingga masalahnya cepat selesai kemudian mudah dikoreksi tanpa menunggu saran auditor di laporan akhir dan kerugian dapat dihindarkan kemudian memuat ruang lingkup dan tujuan audit jadi keharusan menyatakan ruang lingkup kemudian tujuan audit jelas kemudian tiap laporan itu harus ada tanggal artinya membuat pernyataan bahwa audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit jadi ada pernyataan itu kemudian kriterian lainnya bernada konstruktif ya konstruktif itu artinya ada upaya membantu meningkatkan operasi objek audit jadi memang perbaikan saran dan perbaikan pasti ada artinya bersifat konstruktif kemudian terorganisir dan bernada positif artinya disajikan dalam urutan yang logis dimulai dengan temuan yang penting dan ditulis dengan nada positif kemudian prinsip laporan hasil audit sesuai dengan prinsip standar profesional auditor memperhatikan penerimaan laporan dan pihak lainnya nah ini permasalahan yang dihadapi ketika menyampaikan laporan hasil audit yaitu filler presses presses ya filler presses artinya pendokumentasian bukti kemudian juga adanya tumpang tinggi statement jadi itu yang perlu diperhatikan kemudian juga kalimat-kalimat sehingga diperlukanlah sesuai dengan ketentuan bahasa Indonesia yang baku atau juga kalimat yang berlebihan overstated language kemudian juga empty words kalimat kosong kemudian passive voice ya kalimat pasif dan juga ada perulangan perulangan repetition jadi ini kalau pun mau kita teliti menjadi tesis juga bagus bapak ibu ya jadi bisa dijadikan tujuh parable permasalahan yang dihadapi jadi judulnya bisa kita ambil judul permasalahan problem-problem yang dihadapi oleh auditor dalam penyampaian laporan hasil audit jadi ada tujuh parable boleh dijadikan enam parable satu independent satu dependent boleh mungkin Anda yang mau diskusi silakan nah kita supaya fokus nah ini juga harus diperhatikan jadi dari pemaparan ini sudah tadi timbul ada empat judul malah lima judul jadi bapak ibu mahasiswa yang sebanyak 20 orang ini nantinya sudah dapat ketemu judul yang minat audit topiknya minat audit topiknya kalau kita tinjauan teorinya boleh-boleh aja nanti cari tinjauan teorinya ini silakan mungkin ada yang mau diskusi silakan izin Pak bertanya Pak ya Pak silakan bila mana Pak topiknya tentang audit ini Pak itu acuan kita itu kan berbeda-beda maksud saya untuk belum tentu di websitenya BPK itu mau menjelaskan sesuatu itu Pak bagaimana itu Pak hamantannya itu Pak jadi kita bukan bukan landasannya adalah BPK artinya kalau kita mau menulis disini ada penulis ini ya jadi kalau kita mau menulis ini ya maka sandaran kita adalah yang dari BPK boleh aja itu menjadi latar belakang latar belakang kenapa menjadi isu ya kan dari situs BPK bisa ditambil nah berkaitan dengan apa ya tahapan maka disitu kita harus lihat jurnal ya jadi Bapak Ibu harus bersandar pada jurnal mau dia jurnalnya nasional internasional paling bagus ya jadi carilah tulisan jurnal-jurnal yang menggunakan variable yang berhubungan dengan isu-isu ini kalau pillar price makanya disini dituntut ya peneliti harus bisa mencari sumber literatur yang banyak dan yang terbaru ya terutama terbitan 2022-2023 ya kalau kita mau nulisnya 2024 ya minimal sumber jurnalnya adalah 2022 dan 2023 nah jadi itu ya bukan dari BPK tetapi adalah dari jurnal-jurnal dari jurnal internasional bereputasi nah kalau di itu caranya kita bagaimana menemukan suatu temuan dan menyampaikan apa ya berkontribusi terhadap pengetahuan terutama ilmu audit ini jadi sumbernya adalah jurnal nah itu saya kira lagi nah nantinya apa ya ini kan ada 6 lagi pertemuan nanti saya bagi aja lah judul-judulnya pada Bapak Ibu satu kelompok dua orang ya nanti saya bagi saya sampaikan aja sama kompiknya judulnya berarti ada 10 judul ya untuk menjadi tulisan ya tulisan nanti formatnya adalah introduction kemudian literature review ya kemudian method kemudian result in discussion kemudian juga conclusion ya untuk nantinya kita jadikan kuas yang kita kerjakan dari pertemuan yang ke 7 ya sampai ke 14 nanti udah ke 6 bahannya dari sini ya Baik ada lagi yang mau ditanyakan silahkan mau kita diskusikan ini bahannya saya share ya oh Pak mau menambahkan Pak boleh silahkan jadi kita nggak harus meneliti Pak jadi berdasarkan yang makalah itu kita menggunakan variable gitu Pak ya ya boleh kita menggunakan kasusnya dari koran oh gitu Pak ya boleh terima kasih Pak dari koran kita tulis di tulisan paper ya dengan format paper baik ada lagi Bapak Ibu silahkan kita nggak usah banyak-banyak ya nanti melebar ya kalau udah melebar nanti ya nggak fokus lagi jadi Pak Leonard dimana apanya tugasnya kerjanya begini Pak karena kan dalam mata kuliah Profesor Arlina tentang akutansi pemerintahan Pak dikasih waktu satu minggu jadi kami kita yang bingung Pak apakah harus meneliti atau memang mengambil dari jurnal-jurnal yang dari yang terindeks skopus itu Pak jadi kan itunya maksud saya Pak ya jadi kita boleh sumbernya dari website tapi kita lakukan paraprase artinya apa kita baca kemudian kita tuangkan lagi dalam pemikiran tulisannya sehingga tidak mirip jadi unsur kemiripan juga nggak harus mutlak kita copy paste ya Bapak Ibu jadi harus kita paraprase artinya kita rate kemudian kita pahami kita tulis kembali nah itu kata dengan para prase jadi similarity-nya tidak ada jadi sumbernya bisa dari koran dari jurnal juga boleh silakan ada lagi ya baik tidak ada kalau tidak ada nantinya ini saya jadikan video dan silakan nantinya di subscribe materinya sehingga nanti materinya ini bisa diulang kembali untuk itu komting boleh dipotong kehadiran kita ini sudah tadi Pak sudah ya baik baiklah kalau demikian bahan juga sudah saya share sudah di download ya bahannya sudah ya baik saya kira itu saja ya mungkin ini lagi kerja ya atau gimana pulang kerja atau gimana pulang kerja ya oke lah selamat istirahat ya baik saya kira itu saja ya lebih dan kurang kita lanjutkan minggu depannya ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat sore terima kasih ya boleh meninggalkan ruangan selamat menikmati terima kasih